Warga Kota Banjarmasin diminta tak terpaku sistem zonasi saat mendaftarkan anaknya masuk sekolah pasalnya ada beberapa jalur yang bisa digunakan agar peserta didik tetap bisa bersekolah walaupun terkendala jarak. Hal itu dipertegas anggota Dewan Kalsal Surypno Sumas melalui Sosialisasi Perdana No. 3 tahun 2017 tentang penyelenggara pendidikan. Dewan tak ingin ada siswa berprestasi yang justru tak diterima di sekolah manapun karena terpaku zonasi. Pasalnya saat melaksanakan sosialisasi, ia menerima banyak keluhan dari warga, salah satunya warga Banjarmasin Utara yang mengeluhkan anaknya tak lolos sistem zonasi di tiga sekolah di kecamatan yang sama. Menyusul lokasi tempat tinggal berada di kawasan cemara kayu tangi. Melalui SOSPAR, ia ingin membuka wawasan warga agar bisa memanfaatkan jalur lain agar anak tetap bisa bersekolah di sekolah negeri. Bagaimana? Pondisi ini yang kebutuhan berprestasi tapi dengan akibat zona ini mereka tidak bisa masuk. Malah tidak bisa masuk di semua SMA. Nah, sekolah yang tadi contoh adalah mereka yang di konflik prunas, itu tidak bisa masuk SMA 5, tidak bisa masuk SMA 8, dan SMA 13A tadi yang tersebut. Nah, kondisi ini karena jarak tradisnya di luar daerah yang ditetapkan. Nah, pemerintah provinsi sudah memberikan dengan solusinya ada yang dengan jalur prestasi, ada yang dengan jalur miskin. Kalau dua jalur ini bisa digunakan, nah itu tidak lagi mereka berdasarkan zona. Jadi artinya bisa saja yang di luar zona itu masuk selama dia menggunakan jalur-jalur yang di luar zona. Nah, ini yang saya katakan ini harus banyak kita sosialisasi. Karena sistem penerimaan siswa baru itu sebenarnya sudah mengakomodir kelemahan-kelemahan sebelumnya. Ini yang banyak masyarakat yang belum tahu. Jadi selama ini penerimaan itu kita jangan hanya berputak pada istilah zonasi. Itu hanya salah satu istilah bahwa untuk masuk di sekolah favorit, sekolah tujuan, ada empat pintu yang bisa dimasuki. Proses penerimaan peserta didik baru juga telah diatur dalam perda nomor 3 tahun 2017 sehingga seluruh warga dilindungi payung hukum jika memang tak bisa mengakses sekolah negeri karena sistem yang ada. Kedatian demikian, dalam kesempatan ini juga dibeberkan hal positif dari penerapan sistem zonasi, salah satunya meminimalisir penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur. FD Harlianti, Duta TV, Banjermasin.